Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 9 Ratu Sheba mengunjungi Salomo Ratu Sheba mendengar berita tentang Salomo. Ia datang ke Yerusalem untuk menguji Salomo dengan pertanyaan yang sulit. Ratu Sheba datang dengan rombongan yang sangat besar. Ia memiliki unta yang membawa rempah-rempah, emas, dan batu permata. Ia datang kepada Salomo dan berbicara kepadanya. Ia banyak bertanya kepada Salomo. Salomo menjawab semua pertanyaannya. Tidak ada yang sulit baginya untuk menjelaskannya. Ratu Sheba melihat hikmat Salomo dan istana yang dibangunnya. Dia melihat makanan di atas meja raja. Ia melihat para pegawai pentingnya berkumpul. Ia melihat banyak hambanya di istana berpakaian yang indah. Ia melihat rombongannya dan kurban bakaran yang dipersembahkan di baik Tuhan. Ketika ia melihat semuanya itu, dia heran. Kemudian dia berkata kepada raja, Cerita yang ku dengar di negeriku tentang pekerjaanmu yang besar dan hikmatmu adalah benar. Aku tidak percaya cerita itu sampai aku datang kemari dan melihat dengan mataku sendiri. Ternyata, belum setengah dari hikmatmu yang besar itu diceritakan kepadaku. Engkau ternyata lebih besar daripada cerita yang telah ku dengar. Istri-istrimu dan pegawai-pegawaimu sangat beruntung. Mereka dapat mendengar hikmatmu ketika mereka melayanimu. Terpujilah Tuhan Allahmu. Dia senang terhadapmu dan mendudukkanmu di tahtanya menjadi raja bagi Tuhan Allahmu. Allahmu mengasihi Israel dan mendukung Israel selamanya. Itulah sebabnya ia menjadikan engkau raja Israel untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kemudian Ratu Sheba memberikan kepada Raja Salomo 4.140 kg emas, rempah-rempah yang sangat banyak, serta batu permata. Tidak seorang pun yang pernah memberikan rempah-rempah yang terbaik seperti yang dilakukan Ratu Sheba. Hamba Huram dan Hamba Salomo membawa emas dari Ofir. Mereka juga membawa kayu cendana dan batu permata. Raja Salomo memakai kayu cendana itu untuk membuat tangga pada baik Tuhan dan pada istana raja. Salomo juga memakai kayu cendana untuk membuat kecapi dan harpa bagi para penyanyi. Orang Yehuda tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Sheba segala sesuatu yang diinginkannya dan yang dimintanya. Salomo memberi kepadanya lebih banyak daripada yang dibawa Ratu kepadanya. Kemudian Ratu Sheba dan hambanya pulang ke negerinya. Kekayaan Salomo Jumlah emas yang diperoleh Salomo dalam satu tahun seberat 22.975 kg. Pedagang keliling dan saudagar membawa banyak emas untuk Salomo. Semua raja di Arab dan pemerintah di negeri itu juga membawa emas dan perak bagi Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari lempengan emas. Untuk satu perisai dibutuhkan kira-kira 7 kg lempengan emas. Dia juga membuat 300 perisai yang kecil dari lempengan emas. Masing-masing perisai membutuhkan 3,45 kg emas. Raja Salomo menempatkan semua perisai emas itu di gudang hutan Libanon. Raja Salomo membuat tahta yang besar dari gading dan tahta itu dilapisinya dengan emas. Tahta itu terdiri dari enam tangga dan tumpuan kakinya terbuat dari emas. Pada kedua sisi tahta itu terdapat tangan kursi tempat meletakkan tangan. Patung singa berdiri dekat kedua tangan kursi itu. Pada keenam tangga berdiri dua belas patung singa. Satu pada tiap sisi tangga. Tidak ada tahta seperti itu yang dibuat di kerajaan lain. Semua gelas Raja Salomo terbuat dari emas. Semua peralatan rumah tangga di hutan Libanon terbuat dari emas murni. Pada masa Salomo sangat banyak harta sehingga perak sudah dianggap tidak berharga lagi. Karena Raja Salomo mempunyai kapal yang berlayar ke Tarsis dengan orang huram. Dan setiap tiga tahun kapal yang kembali dari Tarsis memuat emas, perak, gading, monyet, dan burung merah. Raja Salomo sangat kaya dan bijaksana dibandingkan dengan Raja lain di dunia ini. Semua Raja di dunia datang berkunjung kepada Salomo untuk mendengar keputusannya yang bijaksana. Mereka datang mendengar hikmat yang diberikan Allah kepadanya. Setiap tahun Raja-Raja itu membawa hadiah kepada Salomo. Mereka membawa benda yang terbuat dari emas, pakaian, senjata, rempah, kuda, dan keledai. Salomo memiliki 4.000 kandang untuk kuda dan kereta perang. Ia memiliki 12.000 tentara berkuda dan menempatkannya di kota khusus untuk kereta perang dan di Yerusalem bersamanya. Salomo adalah Raja yang memerintah atas Raja-Raja dari Sungai Efrat sepanjang jalan ke Filistin dan sampai ke perbatasan Mesir. Raja Salomo mempunyai sangat banyak perak sebanyak batu di Yerusalem. Dan dia juga mempunyai banyak kayu cendana sebanyak pohon kurma di daerah pebukitan. Orang membawa kuda kepada Salomo dari Mesir dan dari semua negeri yang lain. Salomo meninggal Hal-hal lain yang dilakukan Salomo dari awal sampai akhirnya tertulis dalam tulisan Nabi Natan dan dalam nubuat Ahia, orang Silo, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido, pelihat Ido. Ido adalah seorang pelihat yang menuliskan tentang Hirobeam, anak mebat. Salomo memerintah di Yerusalem sebagai Raja selama 40 tahun. Kemudian Salomo dikubur bersama nenek moyangnya. Orang menguburkannya di kota Daud, ayahnya. Anak Salomo, Rehabiam, menjadi Raja yang baru menggantikannya. Anak Salomo, Rehabiam, menjadi Raja yang baru menggantikannya. Terima kasih.